Ketik tanya, siapa Kang Ruhin dan Kang Mustafa yang sering disebut-sebut oleh Gus Baha? Dalam setiap dakwah, jika mencontohkan A atau B kan selalu pakai nama Ruhin dan Mustafa, siapa itu Gus? Itu orang beneran? Bagaimana caranya bisa ketemu Rasulullah kalau hanya sebatas mimpi? Kalau kita menjadi fans yang ngefans banget sama idola, atau menjadi fans seperti K-pop yang sangat fanatik, itu sebetulnya tidak apa-apa atau sebaiknya jangan kalau kita mengidolakan sesuatu sampai fanatik, luar biasa. Gus, putra-putri tiga ya, Gus? Iya. Ada keinginan meneruskan jejak atau minimal jadi santri, atau belajar tafsir Al-Quran, atau? Iya, kalau keinginan hijau, tapi ya Alhamdulillah. Karena kalau nggak pilihannya anak-anak juga repot. Tapi insya Allah kalau kultur di kampung, di tradisi keluarga kami kan khas, sehingga dibentuk, nggak dibentuk, disuruh, nggak disuruh, ya arahnya ke sana. Karena ini cerita ya, cerita sedikit. Dulu Bapak itu sangat apa ya, sangat dekat ke teori keilmuan. Ada seorang yang terlalu setakeng, terlalu keras pada anaknya, sehingga di rumahnya itu nggak ada TV, nggak ada motor. Singkat cerita, pertama anaknya tahu TV ya dari tetangganya, tahu dari temannya, naik motor ya ada dari temannya. Repotnya anak ini, yang berjasa ini, mimman lam yusolli walam yasim, ya tidak sholat, tidak apa-apa. Sehingga cerita, anaknya ini lebih terdikte ini daripada oleh orang tuanya. Pas sudah kejadian itu, si orang tuanya soan ke saya, karena Bapak sudah meninggal, cerita. Bapak metode Gienur Saleh, metode yang jaringan, saya akui ke segini-gini. Setelah tanya ke saya, kenapa Gus Metode itu? Saya kan ngiranya kalau ada TV, ada motor, anak jadi nakal, anak nonton TV. Terus saya bilang, Al-Insan Abdul Ihsan, manusia itu buddhanya kebaikan. Sehingga ketika anak Anda ini, utang jasanya sama orang nggak sholat, dia nginiru yang nggak sholat. Sementara melihat Anda sebagai orang yang tidak simpatik, karena melarang terus. Semenjak itu, dia ngakui manhatnya Bapak saya. Dan dulu Bapak saya juga gitu. TV itu ya nak mantul roteha, kalau Bapak saya siapa. Tapi nak, ranti TV, terus dilok neng tongguk, selain ganggu, ya kok pengaruh tadi. Karena tadi, makanya dalam doa-doa para wali, para ulama, jangan jadikan kami dikuasai orang yang tidak takut engkau. Karena tadi, Al-Insan Abdul Ihsan, akhirnya anak ini nggak sholat. Nggak sholat, nggak puasa, karena lebih utang jasa sama pertama yang meminjami motor. Meskipun akhirnya, Alhamdulillah, akhirnya Bapaknya rubah, terus anak ini jadi baik lagi. Tapi ini kan cerita, cerita manhat. Betapa bahayanya terlalu stakeng, terlalu keras tadi. Jadi dari satu keilmuan Al-Insan Abdul Ihsan, ya sudah kita harus ikhsan sama anak-anak, sama siapapun. Insya Allah barokahnya itu lebih mudah berdakwah. Itu di hadis, rahimallahumra'an a'ana waladahu ala biru. Allah merahmati seorang yang membantu anaknya untuk jadi baik. Bagaimana? Jangan dia mati. Jangan dia mati. Jangan dia bebanin beban yang berat. Kalau tegur, tegur yang baik. Jadi ada hubungan akrab, sehingga kalau dia mau curhat, dia curhat pada ibunya kalau perempuan. Dia curhat pada paknya, bukan curhat pada temannya. Kamu kan curhatnya sama mami, kan? Atau curhatnya apa marahnya? Jengkelnya mungkin, ya. Abi Gus, ini kita jawab pertanyaan netizen ya, soalnya kita sudah janji. Ini dari Alfimai. Mungkin jawabnya singkat-singkat saja kalau bisa. Gimana sih Abi dan Gus, cara istiqomah untuk menghafal Al-Quran? Ya karena kalau keyakinan saya, keyakinan semua orang, kalau sudah hafal, lupa itu dosa. Pertama karena takut dosa. Tapi setelah ke kelas tertentu, makam tertentu, memang asik. Punya hafalan itu asik. Jadi, kalau dulu mungkin karena takut tadi, ini sihanul ayat atau Quran itu lupa, itu dosa. Tapi lama-lama memang karena asik. Asik. Karena asik. Ya, saya kira benar itu. Asik. Ada kenyamanan tersendiri itu. Apalagi kalau ngerti, karena itu sangat membantu dalam menghafal, menghubungkan. Ini tadi ceritanya ini begini, begini. Jadi sebenarnya sangat mudah hafal itu. Tapi sangat mudah lupa. Yang kedua itu yang sering terjadi. Yang kedua yang sering terjadi. Tapi kalau dipahami, itu jadi lebih mudah. Ya, jauh-jauh lebih mudah difahami daripada tidak. Salah satu itu kan untuk, kan harus dicantolkan itu ingatan. Ini nyambung ke pertanyaan Nita Desha. Bagaimana jika sampai mati, saya tidak tahu arti keseluruhan isi Al-Quran, apalagi tafsirnya. Apakah saya berdosa? Hanya dibaca sampai hatam berkali-kali, baca terjemahannya juga jarang-jarang. Titip salam sama Gus Bahas, saya sudah beli Al-Quran terjemahan yang UII. Kalau sampai dusan, enggak lah. Kalau paham semua itu vertu kibah. Satu dua orang di kawasan itu memahami ini sudah cukup. Dan mulai dulu pun ya enggak semuanya paham. Cuma bahwa baca hatam, mungkin terus belajar itu bukti cinta, itu insya Allah cukup untuk soan, soan lah nanti kepada awal, antama aman ahbabta, atau almaru maaman ahabba. Saya punya cerita dulu, ada seorang wali, ya masih bernambah sama saya itu. Orang yang sudah mau meninggal dua tahun atau tiga tahun sudah sepuh, tetap disuruh ngapalkan Quran. Biasanya dua just meninggal, tiga just meninggal. Sehingga cerita anak-anaknya tanya ke wali tadi, kenapa mbak sudah sepuh disuruh ngapalkan, disuruh belajar? Ya setidaknya pas mati masih masuk hadis mansalah katorikon yaltami sufi ilman. Jadi ketika dia mati dalam keadaan mencari-cari ilmu. Diusahakan selalu untuk tidak ada alasan untuk tidak belajar. Mungkin metodenya diubah. Jangan hanya baca, sambil baca terjemahan dia. Terlalu meningkat begitu ya. Ini ada pertanyaan Bih buat Abi dan buat Gus Bahak. Siapa ahli tafsir yang paling mempengaruhi pemikiran Abi dan Gus Bahak dari Labi? Ini yang report. Karena bacanya banyak. Dan bacanya banyak itu pasti dalam konteks akademik atau keilmuan tafsir itu ya plus minus. Mungkin kalau rasa Jawa saya suka Senawawi. Tapi dalam rangka tangkeh dari cerita-cerita Israeliat apa? Menghindari cerita-cerita Israeliat. Kayaknya Senawawi terlalu longgar pakai Israeliat. Sehingga kita repot juga. Jadi Mbak Mun sering cerita gini ke saya. Hak, kalau baca tafsir ya jangan mengikat kamu. Karena Quran, Aw sa'u minhu Quran selalu lebih luas ketimbang tafsir itu sendiri. Jadi saya masih ingat ketika membaca bukunya Pak Quresh Membumikan Al-Quran. Dulu ramai sekali Pak Quresh. Ketika min alak itu kan diterjemahkan dulu orang-orang atau banyak yang membaca dari segumpal darah. Pakar-pakar embriologi bilang itu embryo atau zigot yang menempel di dinding rahim. Tapi di banyak tafsir-tafsir modern memang alakin dari kosa kata aliko yak liko alakon. Sehingga sesuatu yang menempel. Terus saya bilang ramai sekali diskusi itu di kalangan kita. Di kalangan peneliti muda pasti itu masih sama-sama muda. Kalau tafsir salah misalnya salah. Quran-nya enggak akan salah. Karena makna segumpal darah itu maknanya mufasir bukan maknanya Quran kata saya. Nah itu akan selalu begitu di semua ayat. Jadi kalau mufasirnya dalam tanda kutip bisa salah atau memang betul salah. Quran-nya enggak bisa salah. Karena yahtamil wujuhan masih menerima sekian kemungkinan. Ya. Prinsipnya tidak ada penafsir Al-Quran yang tidak salah. Saya pasti salah. Bisa jadi benar pada masanya pada masa lain sudah tidak benar. bisa jadi benar pada tinjauannya karena dia punya kecenderungan ini yang lain punya tinjauan lain. Jadi tidak bisa kita berkata hanya dipengaruhi oleh ini. Kalau dia ilmuwan. Kalau dia hanya nyontek yaudah. Jadi seperti Abi misalnya Abi dipengaruhi oleh banyak sekali. Oh banyak sekali. Banyak sekali. Terus banyak dipengaruhi resikonya bisa dua. Bisa enggak jelas bisa alim banget. Ini ada pertanyaan Fahri Al-Fajar Bagaimana caranya bisa ketemu Rasulullah walau hanya sebatas mimpi? Ada tuh urayan-urayan ulama tentang itu. Yang pertama teladani. Dan teladani itu bukan hanya pada salatnya pada hal-hal yang kecil-kecil. Teladani akhlaknya. Teladani bagaimana dia masuk rumah keluar rumah itu teladani. Yang kedua sering selawat. Jadi hati selalu yang ketiga berdakwah. Itu tiga ada beberapa cara tapi itu yang paling saya kira yang paling sulit itu meneladani. Bagaimana kita meneladani akhlaknya bagaimana banyak sekali. sehingga hati terpaut dengan beliau dan dari segi ilmu jiwa juga kan ada itu. Kalau terpaut hati bisa mimpi. Tapi gini kalau Rasulullah itu yang mimpi itu pasti benar. Mimpi yang pasti benar itu kalau mimpi Rasul. Begitulah. dan kalau mimpi kita tahu itu bertemu Rasulullah kita tahu ya. Walaupun kita tidak pernah melih kita tidak tahu wujudnya tapi ketika kita mimpi itu pasti. Dan yang mimpi itu bisa bermacam-macam. Mungkin waktu dia lihat ini kok mudah ini kok tua dan itu nanti ada tafsirnya lagi. Mimpi Rasul tidak mungkin salah. Mimpi Tuhan pasti salah. Ini pertanyaannya ringan. Gus, bolehkah mensolawati seseorang supaya bisa berjodoh? Kalau harapan terus kepada omoh ya bagus. Terus yang dipakai selawat juga. Wah ini ada empatnya. Kalau yang tidak bagus itu kan memaksakan gendak. Kalau harapan kan ya bagus. Jadi tidak apa-apa bersolawat supaya dapat jodoh? Ini langsung nyatet lagi. Di antaranya sarana ya sarana kodohul hawa'id supaya hajat kita kesambingan memperbanyak bersolawat. Apalagi calon itu yang kita idam-idamkan karena kesalahannya, karena kebaikannya. Kan tidak masalah. Yang penting banyak bersolawat. Oke. Dari Hanum. Assalamualaikum Mbak Nana. Tolong tanyakan Gus Bahak kapan mau punya akun Instagram? Masuk kalah sama Abi Qurais. Abi juga akun Instagramnya. Kadang saya sih yang suka update-update akun Instagram Abi. Tapi Abi baca ya. Abi baca. Abi ngikutin. Dulu Abi twitteran. Sekarang sudah tidak sempat. Tapi Abi tetap up to date. Jawabannya kapan-kapan atau memang tidak ingin. Karena tadi saya kan sibuk ya. Sibuk. Di rumah itu kan banyak yang ngaji. Jadi membayangkan santri seneng-ikut seneng. Kalau kesulitan ngaji ikut-ikut. Ya waktunya alihimaan itu. Kalau melihat santri susah belajar ya kita ikut susah. Jadi itu nyita waktu. Kalau WA aja enggak ada ya Gus. Apalagi Instagram. Ini titip tanya siapa Kang Ruhin dan Kang Mustafa yang sering disebut-sebut oleh Gus Bahak dalam setiap dakwah jika mencontohkan A atau B kan selalu pake nama Ruhin dan Mustafa. Siapa itu Gus? Itu orang beneran? Orang beneran. Jadi saya itu kaji kan saya itu termasuk orang yang hindari diundang acara-acara publik. Kecuali pernah sepoh atau guru. Sehingga sebenarnya ngaji saya itu hanya istiqomah di Jogja sama di rumah. Nah dulu kan saya kerja di UIPRES tapi sambil ngaji. Karena saya ini enggak pernah enggak ngaji memang. Singkat cerita dua orang ini termasuk yang pertama. ketika masih dua puluh masih dikontraan Pak Gores masih dikontraan ngaji. Karena adatnya pondok itu gejolok-gejolokan. Ya akrab betul ya mereka anggap saya gurunya tapi ya berani makan di depan saya berani. Apa saja karena ya memang akrab. Dan saya ngenang Nabi itu juga gampang saja kalau ada sahabat yang sering digejolok Nabi. Jadi sederhana sampai Nabi ada sahabat dipanggil Abba Hureyroh kadang dipanggil Abba Hirin. Jadi ceria sekali dulu Nabi Ta'wah itu ada sahabat yang nama kamu siapa? khusen yang digenti-genti namanya gampang sekali. Sehingga saking seringnya nyebut nama itu Nabi kadang ditanya sahabat ini Ali Khosoh apa ini untuk saya atau untuk semua? Ya untuk semua. Jadi itu kan khas-khas pondok ya jadi memang harus ada yang diajak lawan bicara tapi memang teman akrab sama saya sampai sekarang anaknya ada mondok di sana. Oke jadi itu menjawab pertanyaan jadi yang penasaran itu betul ada dua manusianya itu namanya oke saya mau kasih kesempatan ke cucu-cucu ponakan ada yang mau tanya ke Gusbahak mau tanya ke kalau ke Habib udah sering cuma gak apa-apa bisa nanya ke Habib juga karena ini shihab-shihab spesial tapi kalau Izad mau tanya apa jadi bagaimana kita bisa melatih diri agar ahla kita lebih kuat terutama kan kita semua kuliah di luar dan mungkin di negara-negara beda value satu nilai-nilainya juga berbeda jadi begini ya ketika saya pernah diundang komunitas NO di Korea Korea Selatan paling setahun yang lalu saya itu dulu Mbak Najwa kalau baca doa Rabbana la kalhamdu milu samawati wa milu lardi ya Allah engkau dipuji di semua di semuanya alam engkau baik di langit maupun bumi saya berpikir lalu pujian yang di bumi-bumi ateis atau bumi-bumi komunis gimana tapi setelah saya di Korea ternyata banyak tenaga kerja dari berbagai negara yang bikin medjid yang sujud begitu juga saya sering punya teman yang kuliah di Inggris di Jerman mereka juga cerita masih ngaji saya lewat lewat internet lewat Youtube nah dengan dengan tradisi ilmu yang benar kita yang benar ini bumi Allah sehingga utang jasa anda hanya kepada Allah ini air juga ciptaan Allah sehingga utang jasa kita dengan demikian meskipun ada negara yang tatanannya bagus yang seakan-akan lebih baik dibang Indonesia itu tidak mendikte kita karena kita pertama merasa utang jasa sama Allah bukan ada yang lain karena bumi yang kita injak milih Allah air yang kita minum milih Allah nah bahwa orang melupakan Allah karena tadi berpikirnya sudah sangat sudah sangat melenceng ya dikira itu negara baik tertip kemudian jasanya manusia oke kita ngakui tapi nomor satu jasanya Allah sehingga saya kadang baca Quran ini tahadus bin iman kadang gak kuat teruskan ketika Allah menghentikan saya buk yaho yang bikin langit bumi bikin air yang menciptakan buk yaho kamu ngakui itu saya karena sudah banyak yang gak ngakui akhirnya hubungannya sama makhluk bukan sama Allah ya kira-kira supaya tutup iya coba Pak Quran mungkin mau menambahkan cukup jangan banyak-banyak jadi tadi ada diskusi tentang mengikuti hati atau keperluan rasa di dalam dan juga akal tapi pertanyaanku mungkin untuk Gus Baha dan Habib lebih mendalami hal itu sekarang banyak orang membenarkan hal dengan mengatakan oh saya hanya mengikuti hati saya dan mungkin hal-hal itu mungkin bisa aja kurang baik atau mungkin tidak ya mungkin saja hal itu tidak benar atau bisa menyakiti orang lain jadi pertanyaanku adalah apakah hati itu selalu benar dan jika tidak bagaimana kita bisa mengasahkan hati kita agar mungkin lebih sering benar ini tadi yang membicarakan hati tadi tidak hati kamu dengan ilmu ilmu dengan rasa iya jadi begini ada yang dinamai hati nurani ya kan tapi hati nurani itu tidak selalu benar karena hati nurani itu dibentuk oleh lingkungan oleh budaya oleh pengetahuan kalau ini keliru misikan hatinya keliru kira itu orang orang itu ada ada diberikan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud ada bukunya menyangkut itu dia bilang kamu kira itu filosof-filosof Yunani yang melecehkan perempuan kira-kira hati nuraninya tidak ada itu kaum kapitalis apa hati nuraninya lebih rendah daripada orang komunis semua punya hati nurani tapi hati dibentuk oleh ini hati nurani kalau mau benar harus dibentuk berdasarkan cahaya ilahi ya tau itu yang membentuk nurani kalau sudah terbentuk itu itu yang nabi jadi yang sudah terbentuk itu yang nabi katakan apa itu jadi kalau sumbernya isinya salah ya ini ya salah tapi ikuti Al-Quran bagaimana itu Al-Quran Allahunurus samawati wal ardiya yang memberi cahaya akal diberinya hati diberinya ilham diberinya ini kumpulan itu hati nuraninya pasti benar tapi kalau sumber banyak orang berkata hati nurani enggak hati nurani bisa salah tergantung dari mana sumbernya dan sumber segala sumber Al-Quran sumber segala sumber Al-Quran ya kan jadi mengasah mengasah hati nuran benar dengan belajar Al-Quran betul ngaji lagi ya kan ngaji lagi Al-Quran lagi seperti contoh gini ada orang ibunya meninggal terus cerita ke saya gus ini susah karena harta banyak saya habis untuk merumat ibu atau akhirnya meninggal juga setelah saya beri pencerahan kamu harus bangga uang kamu habis untuk kebaikan merawat ibu kayak apa kalau habis untuk membiayai hal-hal yang buruk akhirnya bisa syukur jadi ilmu lagi sama seperti kita misalnya demi hal yang enggak benar mau dibiayai 2 juta kata kamu penting tapi secara syariat ada ibu kita ada keluarga kita yang lebih mendesak sehingga kalau ngaji terus ngerti bahwa yang kita inginkan ini nafsu apa hati jadi yang kita katakan hati jangan-jangan nafsu jadi itu makanya ada ayat sudah kamu takwa secara benar pasti hati kamu tahu pembeda yang hak dan nah itu yang dimaksud Nabi Istafdik Goldberg itu yang sudah kelas itu yang sudah kelas-kelas itu tapi kalau yang latar belakangnya macam-macam terus tanpa punya nurani ya tadi ya sebetulnya nafsu ini nyambung ke pertanyaan sebelum ke Nisrin ini nyambung ke pertanyaan Yuni Mbak Nana pengen tanya sama Gus Baha dan Abi bagaimana cara menghadirkan Allah di hati kita sedangkan Allah itu tak terbayang nyambung ke yang tadi jadi kalau di surat wakia itu orang dilatih tadi Mbak karena manusia yang menjadikan sebab wujud Anda Allah memaklumatkan dirinya juga gitu saya ini yang menciptakan kamu harusnya kamu terdekat sama saya ketika kamu minum apa kalian menciptakan air apa kamu yang menciptakan awan yang menjadi air ketika kita bercocok tanam kata Allah apa kamu yang menghidupkan tanaman itu semuanya saya dengan merasa tergantung itu kepada Allah ketika kita masih janin dikelola Allah sedemikian rupa dirahim ibu kita tidak tahu cara menyediakan Allah oksigen kita tidak tahu cara Allah mengatur kesediaan air padahal dunia sudah seperti ini dengan seperti itu kan sering tergantung sama Allah makanya di tafsir itu inti dari tasawuf itu antumul fukarawil semua harus merasa butuh sama Allah mungkin Mbak Gres bisa menambahkan itu ya tapi tambahkan ya bisakah Tuhan dilihat tidak bisa ya sebenarnya bisa melalui alam rakyat jadi ada itu istilah tajalli Tuhan menampakkan dirinya sesuai kemampuan kita melihat kita tidak bisa lihat Tuhan mata kita terlalu lihat matahari saja tidak bisa lama-lama ya kan maka Tuhan ingin memperkenalkan dirinya dia ciptakan alam rakyat itu tadi yang diwilakalak turkhalka li'arifuni apa lihat kenapa ada ini kenapa ada itu tidak mungkin itu ada kalau tidak ada yang mengadakan maka lah oh ini dia hebat ini kok bisa begini bisa begini bisa begini jadi karena itu dalam konteks mengingat ada yang dinamai jangkar jangkar emosi jangkar ingatan itu lihat itu foto itu yang diatas lihat itu terus ingat ayah jangkar untuk kita ingat kenapa kita pasang ayat-ayat Quran di rumah itu jangkar ya Tuhan nah ini orang tidak mau pakai jangkarnya jadi dia lupa tapi jadikan semuanya jangkar semua bisa jadi jangkar dengar guntur ingat Tuhan itu doanya kan subhanallah jadi itu yang diajarkan supaya selalu ingat oh ini begini jadi tidak pernah lupa oke Nisrin oke sebenarnya ini sekalian curhat juga ya boleh apa-apa curhat sebenarnya yang aku alamin banyak teman-teman aku juga kayak gak ngerasa atau gak tahu makna dibalik ritual-ritual tersebut nah gimana kita mungkin bisa cerita pengalaman sendiri gimana kita bisa bergerak dari pelajaran-pelajaran agama Islam atau pengertian-pengertian agama Islam yang sebatas ritual doang kepada diskusi-diskusi yang lebih dalam yang lebih spiritual dan bermakna jawabannya proses ya semuanya itu proses dulu saya juga sering ditanya anak-anak SMA ketika di Jogja sering ditanya anak-anak kuliah gimana kalau sholat supaya ingat Allah padahal saya gak paham lafad-lafad itu kalimat-kalimat itu maknanya apa ya saya jawab tidaknya kamu dengan sujud tahu lah harus tunduk kepada siapa pada saat yang maha besar apa jadi kalau kalau tidak bisa semua secara total ya sebagian-sebagiannya kita tahu lah misalnya makna-makna ayat Quran susah ya Allah akbar Allah maha besar ketika sujud implementasi dari ketundukan seorang hamba kepada Allah terus ada yang sedang punya banyak masalah sebesar-besar masalah kita masih besar ampunan Allah rahmat Allah kalau kita sudah berusaha mencari calon istri tapi belum berhasil dapat putus dapat putus apakah tandanya kita harus pasrah Gus harusnya mulai usaha juga sudah sambil pasrah dari awal harus sudah pasrah ini mesakno Gus ini belum dapat putus belum dapat putus coba tolong kita makan kalau saya dukun sih terus tak kasih haji-haji merupakan usaha ada dukun nah sehatnya ya sabar aja sambil berusaha saya mau jawab singkat kalau Anda mau pasangan laki-laki bagi perempuan perempuan bagi laki-laki yang sempurna kawinnya di sorga di dunia ini tidak ada yang tidak berkekurangan jadi itu pilihlah ada pilihan pilihlah yang agamanya baik setelah itu nanti pilih yang lain jadi jangan mencari yang sempurna jangan mencari yang sempurna tidak mungkin dapat yang sempurna semua ada kekurangannya yang sempurna lamunan saja di lamunan Nishri jangan cari yang sempurna ini gak apa-apa ya para jomblo kita jawab ya supaya tenang hatinya dari Musbir bagaimana cara ta'aruf yang benar menurut syariat agama Gus ya yang gak ada pelanggaran syariat jawabannya simpel jangan melanggar syariat itu cara ta'aruf yang benar tapi dekat berkenalan mencari tahu itu masih oke kan Gus ya pokoknya kalau masih dalam proses yang baik dan untuk hal yang baik itu kan masih di toleransi oleh syariat ya kunjungi rumahnya kenalan sama orang tuanya kan pantangannya itu huluah Pak Gus iya jadi sama-sama jangan beli kucing dalam karung harus kenal harus kenal Nabi suruh kenal dulu merasa cukup dengan melihat sekarang tidak harus dengar suaranya gimana oke jadi tetap harus kenal oke ini ada lagi kita kumpulkan nih yang jomblo-jomblo biar sekalian mana nih satu lagi tadi sebentar oh enggak ini bukan soal jomblo tapi ini juga netizen secara umum dari Lestari mau bertanya dong Mbak Nana mohon pendapatnya kalau kita menjadi fans yang ngefans banget sama idola atau menjadi fans seperti K-pop yang sangat fanatik itu sebetulnya tidak apa-apa atau sebaiknya jangan kalau kita mengidolakan sesuatu sampai fanatik luar biasa ya lah pasti jawabannya jangan kalau apa-apa berlebihan pasti tidak baik karena nanti resikonya gampang kecewa oke jadi segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik termasuk berlebihan ngefans berlebihan itu tidak baik ya itu dari dulu begitu ada ada orang-orang yang terlalu ngefans pada Nabi sampai pada Nabi begitu pada berita Nabi meninggal dia murtad iya iya karena berlebihan karena berlebihan jangan menilai sesuatu karena ada unsur materi jangan menilai sesuatu karena orangnya nilailah sesuatu itu berkat substansi yang ada padan ya kan oh itu dia yang bilang begini ulama ini profesor ini belum tentu benar ya toh jadi banyak juga kan calon jemaah haji yang sudah menabung bertahun-tahun sudah betul-betul rindu ingin datang kemudian tiba-tiba karena situasi rencana berubah sulit untuk mengikhlaskan itu sulit buat atau rela tidak pergi padahal sudah dibayang-bayangkan dan sebagainya bagaimana mengobati kekecewaan mereka yang tidak bisa ke tanah suci tahun ini selamat menikmati